Oke halo guys, balik lagi bersama saya Agil Prayoga Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Yaitu cara mengubah DPI di HP Vivo Mungkin kalian yang ingin mengganti DPI-nya tapi masih bingung nih Mungkin karena aplikasi Free Fire-nya kurang licin atau hal lain sebagainya Nah kalian bisa langsung aja ikutin cara ini Nah kita langsung aja ke tipsnya Yang pertama disini kalian bisa langsung aja buka aplikasi pengaturan Nah kalau udah di bagian sini kita gulir aja ke bawah Nanti di paling bawah ada yang namanya menu tentang ponsel Nah kayak gini Oke kalau udah kalian gulir kalian pilih informasi perangkat lunak Nah kalau udah disini kalian cari aja nomor buil nih Nomor buil, kalian bisa klik aja nomor buil ini atau versi perangkat lunak Kalian klik aja sampai 7 kali nanti kalau ada tulisan Opsi developer sudah aktif kalian keluar aja guys Nah kayak gini Kalau udah kita bisa langsung aja ke menu sistem Nah ke menu sistem Nah biasanya opsi developer itu terletak di bagian paling bawah Nah ini ya opsi developer kita klik aja Nah kalau udah di bagian sini kita gulir aja ke bawah Kita cari yang namanya DPI ya guys ya Kita cari aja Nah lebar terkecil nih Lebar terkecil 390 DP Nah untuk mengubahnya caranya kita bisa klik aja Nah ini angkanya kalian bisa ubah agak naikan ya guys ya Nah untuk maksimal dan minimal disini maksimalnya kalau bisa kalian jangan lebih dari 900 Karena rawan takutnya HP kalian ke restart karena tidak kuat Nah minimal disini di bawah 900 ya guys ya Kalau umpama HP kalian ya masih baru gitu ya Mungkin 900 ke atas bisa lah ya Nah kita ubah aja disini saya contoh ubah ke 700 kayak gini Nah kita klik aja oke Kita tunggu Nah lihat tampilannya akan menjadi kecil-kecil kayak gini Semakin mengecil ya guys Nah kalau ingin mengembalikannya sama seperti tadi Kalian bisa pilih lebar terkecil Kalian balikan aja ke semula Disini saya akan ubah ke 400 aja Kita klik oke Nah lihat nanti akan kembali kayak gini Tinggal kalian ubah aja lebar terkecil ini sesuai keinginan kalian Nah gampang banget kan Mungkin itu saja video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya